Salve, Salam, Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kembali dan salam Mungkin ini pertama kali saya bicara pada masa karantina Yang sejak tanggal 8 hari Di atas 19 hari Saya mengikuti sejak awal tanggal 7 sampai dengan hari ini Malam-malam yang terpaksa banyakan disini Kita harus menyampaikan informasi-informasi dan tindak lanjut Setelah masa karantina Jadi yang pertama Atas nama pemerintah Bukat yang suka Dan sebenarnya Kami menyampaikan Maaf Mungkin pelayanan kami selama ini kurang bagus Kemudian Di tengah-tengah Pencegahan dan penanganan Covid Terus tang Yang pemerintah Baik dari tugas pusat Maupun sampai kelihatan Ini Dalam proses Ia memberikan pelayanan yang terbaik Kita ketahui Bahwa di UBEN Sika Ini Haluan baru Sehingga Upaya Untuk Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Seperti Alat-alat pemeriksaan Itu juga sangat terbatas Bukan saja di Sika Kita memilih Di semua Daerah-daerah Masuk Di seluruh wilayah Mesut Tenggara Timur Ya Terus terang Sampai dengan hari ini saja Kita Belum bisa melakukan Swap Secara mandiri Di daerah MPT Maupun di Kabupaten Sika Ya Karena peralatan Belum kita memilih Ya Kita hanya Baru Melakukan kritis Ya Jadi Situasi ini Itu Yang membuat Ya Pengambilan keputusan Berdasarkan Masukan-masukan teknis Itu Mengalami Keterlambatan Jadi Pohon di Limpah Pemerintah Tentunya Kita akan mengambil Jalan yang terbaik Melindungi Warganya Ini Situasi Di luar Tugaan Jadi Kita tidak Bermaksud Ya Sampai penyakit ini Harus hadir Di negara kita Dan Kita harus melakukan Ya Sesuatu yang Protokolelnya pun Baru kita buat Ya Sehingga Pada malam hari ini Saya akan menyampaikan Ya Hal penting Kemudian Di penjelasan teknis Oleh Bapak Dokter Aset Ya Tentang Peradaan Yang harus Kita sama-sama Ya Baik Sedara-sedari Pemerintah Kita melakukan Bersama-sama Untuk Negeri ini Untuk Kabupaten Yang tanah terjumpa Yang pertama Malam hari ini Kita Akan Memisahkan Sembilan Orang Ya Tujuh di SSC Dan Dua Di Rumah Jabatan Di Batsika Inolah Untuk Diindahkan Di Ruang Isolasi Yang Ruang Isolasi Di Rumah Sampai Untuk Sembilan Orang Sedangkan Kita yang lain Ya Kita yang lain Kita menunggu Besok Kita akan Mengundang Ya Kewara Cama Kepala Bisa Dan keluarga Ya Untuk Memberikan Ya Semacam Penjelasan Supaya kita lebih Tahan Bagaimana Pencegahan Dan penanganan COVID-19 ini Dengan beberapa Pilihan Yang harus kita setakat Bersama Ya Antara lain Ya Kita pulangkan Ya Dari rumah Masing-masing Dalam Protokolen Ya Pencegahan Ya Kita pulang Tapi kita Belum aman Ya Harus disuap semua Baru kita Yatuh itu Aman Ya Kita kembalikan Apabila Atau keluarga Biasa Yang Diantar Yang baik Ya Tetapi Di Tempat tinggal Harus disiplin Kenal Kita semua Pastinya Dalam Pengalasan Misalnya Tidak ada Satgas Ya Ada Dini Sudah Untuk Tidak Apabila Yang masih ragu Ya Keluarganya Si ragu Atau yang Persangkutan Ragu Karena Keluarganya Jangan sampai Ada Risiko Maka Pemerintah Tetap Siap Melayani Ya Kita tetap Lakukan Karantinan Terpusat Ya Di tempat ini Atau tempat lain Apabila Yang Mau tetap Ya Dalam karantinan Terpusat Tapi ini semua Nanti Besok Kita pastikan Kalau di rumah Pasti Nyamat Itu bisa Kita kembalikan Ya Setikin ini Banyak informasi penting Yang Saya sampaikan Dan Selanjutnya Mata Dokter Aset Akan Menjelaskan Ya Menurut Ya Protokoler Kesehatan Penanganan Covid Yang Di Indonesia Saya Persilakan Tidak Apa Baik Para penumpang KMGAMBILU Yang Dibawa ke ruang Isolasi rumah sakit ini Sedang Dibawa Menggunakan Buang-buang Malam ini Tim Covid Pemda Sika Membawa 6 Penumpang Ex KMGAMBILU Dari Lokasi karantina Menuju ke Rumah sakit Memereh Untuk menjalani Isolasi Dari SEC Memereh Ada 6 penumpang Sedangkan yang lainnya Di Rumah jelatan Seperti Sika Uber Bermed KAMUS Terima kasih.